Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih berjumpa lagi di channel kami Samudra Itawa Dan Alhamdulillah teman-teman semuanya Pada kesempatan kali ini Kami berkunjung di salah satu peternakan Di daerah Tulungagung Tepatnya di satu desa sama Tempat kami teman-teman semuanya Jadi ini bisa dilihat Di belakang saya ini sudah ada kandang Sangat bagus dan minimalis ini Kalau saya bilang sangat rapi Simple dan praktis Jadi kali ini Terus terang kami akan memberikan informasi Mengenai Kandang kambing Mungkin sangat banyak sekali dari teman-teman kita semuanya Yang bingung membuat kandang Biayanya mungkin mahal Jadi kami kali ini akan memberikan sebuah contoh Kandang yang sudah sangat layak Kayunya juga bagus Jadi Tonton terus videonya sampai habis Jangan sampai dilewatkan Agar dapat mengetahui secara rincinya Dan tak lupa juga kami ingatkan Besok Jadi besok hari Kamis Malam Jumat Kami akan melakukan undian Live Satu ekor kambing darah Yang sudah saya kawinkan sama Jagat Samudra Gratis buat Jabat Samudra Itawa Jadi besok malam Kamis Jangan Malam Jumat Jangan sampai dilewatkan Insya Allah kami mulai live Jam 7 Oke lanjut Setelah ini kami akan ngobrol-ngobrol langsung Bersama pemiliknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Mada Alhamdulillah sehat Walaupun Ini kahanan diterap pandemi Seniman tetap eksis Aman 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 tergendali Mada Cahitawai Jadi mungkin bisa Jadi mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Mada Nama dan alamat lengkap Nama Asli Kusumo Indra Trimoyo Atau yang biasa disebut Kindaru Kartiko Seniman dalang wayang kulit Dari Mirigambar Sumber Gempol Tulung Agung Jadi nama asli Kusumo Indra Trimoyo Kusumo Indra Trimoyo 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 Asal asli desa Mirigambar Kecamatan Sumber Gempol Kabupaten Tulung Agung Jadi itu teman-teman semuanya Nama dan alamat lengkapnya Mungkin Ini bisa diceritakan sedikit Mada Bisa terjun dalam dunia peternakan itu gimana ceritanya dulu Dulunya tergiur Karena seorang peternak yang mungkin bisa menjanjikan Lalu saya terjun ke peternak kambing Mula-mulanya kambing Jawa semua Kambing Jawa Randu Awalnya Jawa Randu semua Lalu Ngobrol-ngobrol sama teman Ada teman dari Kaliboto Pak Woh itu Dari Blitar Terus ada Cakjo Panser Panser Farm Lalu Dikasih saran-saran Alhamdulillah Sekarang saya mulai beranjak ke breeding Kambing PE Kambing PE Jadi itu teman-teman semuanya Sedikit cerita Awal-awal mula Terus kalau boleh tahu Ini Kandang Mungkin kandangnya ini Dulu membuat sendiri Beli atau beli Ini beli Beli Dulunya itu juga hanya bambu Awalnya bambu Awalnya bambu Pering petung Pering petung Terus akhirnya direhab Saya rehab Alhamdulillah Cempli-cempli ini Ini bisa kandang Kandang Mungkin ya yang minimalis Tapi ya Bisa kandang di gawe Sudah layak Jadi mungkin kali ini Terus terang teman-teman semuanya Kami akan memberikan informasi Mengenai kandang Rinciannya bersama Bapak Sintenpao Daru Kartiko Bapak Daru Kartiko Jadi Agak susah Bapak Kindaru Kartiko Betul Jadi selain beternak Jenengan berarti Dalang juga Dalang wayang kulit Dalang wayang kulit Mungkin sangat banyak sekali Dari teman-teman kita semuanya Yang sudah kenal beliau mungkin Soalnya Sudah sering manggung Iya sering Sampai luar kabupaten Paling jauh Sampai mana Banjarmasin Banjarmasin Kalimantan Kalimantan Sudah luar pulau Alhamdulillah Jadi mungkin Untuk teman-teman semuanya Ini dia Kami bersama Bapak Kindaru Kartiko Beliau selain beternak Juga profisinya Sebagai Pak Dalang Ternyata teman-teman semuanya Jadi Rambutnya jadi gondrong Karena Beliau Pak Dalang Oke Made Lanjut kita Ngobrol-ngobrol Masalah kandang Made Mungkin Biar teman-teman semuanya Bisa lebih tahu detailnya Ini panjang kandang Berapa meter Made 8 meter 8 meter Ada 7 Kotak 7 kotak Jadi ini bisa dilihat Teman-teman semuanya Dari ujung tepi Sampai Ujung tepi sini Ini panjang 8 meter Terus Untuk Per petak Ini berapa Ukuran berapa Made Per petak Ada yang 125 x 180 Per petak Ada yang 1 meter Ada Ada yang 1 meter 220 Berarti yang 1 meter 20 itu Khusus yang Ada pintunya Jadi Ini ukuran 8 meter Teman-teman semuanya Kita lihat Dari ujung tepi Sini teman-teman semuanya Bisa biar Lebih Jadi biar Lebih Jelas Jadi ini Terus terang Panjang kandang Ini 8 meter Menjadi 7 petak Setiap Ada pintunya Ini lebarnya 1 meter 20 Contohnya Ini ada pintunya Dikasis Lebar 1 meter 20 Untuk Yang tengah Ini Khusus yang Tidak ada Pintunya Cukup 1 meter Cukup 1 meter Jadi panjang 8 meter Dibagi 7 petak Terus Untuk Ke belakangnya Berapa Made Ukurannya 180 Berapa 180 Ke belakang 180 Lunas tepi-tepi Lunas tepi-tepi Belakang 180 Terus Untuk Ukuran Kayu Ini semua Ini sama Mada ya Ukuran kayunya Ini 2,5 Ini Kayunya Raca Ukuran 2,5 Kali 5 Jadi Sangat Kuat Dan Sangat Bagus Untuk Ukuran Kayu Untuk Geladakan pun Juga sama Kelihatannya Ini Geladakan Ukurannya Kayunya Sama 2,5 Kali 5 Untuk Pagarnya Juga sama 2,5 Kali 5 Ukuran Kayunya Terus Untuk Ukuran Kandang Ini Tingginya Berapa Made Dari Lantai Kandang Maksudnya Dari Geladakan Sampai Atas Ini 1,30 Jadi Tingginya Cukup 1,30 Jadi Ternyata Ini 1,30 Dari Lantai Geladakan Teman Tersuahnya 1,30 Untuk Kayu Ukuran 2,5 Kali 5 Dan Ke Belakang 1,80 Lunas Tepi Tepi Dan Untuk Ukuran Tempat Makanan Lebar Ini Kisaran 40 Ini Ini Kedepannya 40 cm Jadi Sudah Cukup Kedalaman Mungkin Ini Kisaran 30 cm Untuk Tempat Makanan Ini Sudah Sangat Cukup Sekali Ini Kerangkanya Atas Ini Bisa Dilihat Atap Atap Punya Simpel Pakai Galvalum Juga Bisa Ini Bisa Dilihat Untuk Ketinggian Ini Berarti Sampai Atap Kisaran Berapa Mada 3 3 Jadi Untuk Ketinggian Kandang Ini Dari Geladakan Sampai Atas 3 Meter Jadi Memang Ini Agak Tidak Terlalu Tinggi Tapi Sudah Sangat Cukup Untuk Sebuah Kandang Soalnya Nanti Kalau Terlalu Tinggi Tinggi Itu Juga Kayunya Tambah Pertama Modal Tambah Kurang Istilahnya Kurang Efektif Kita Lihat Dari Samping Sini Kandangnya Sangat Rapi Atas Juga Sangat Rapi Belakang Terus Kalau Boleh Tahu Ini Beli Keseluruhan Ada ya Seluruhan Itu Total Berapa Ini Keseluruhan Habis Sekitar 25 Juta Habis 25 Juta Keseluruhan Sampai Sampai Ini Ada Batak Oh Ada Semen Dan Sebagainya Ini kan Di Jogang Oh Ya Ini Di bawahnya Seperti ini Teman-teman Soalnya Jadi Untuk Pondasinya Ini Sangat Kuat Sekali Soalnya Belakang Kalim Belakang Terus Kalau Untuk Khusus Kandang Kalau Boleh Tahu Ini Khusus Untuk Kandang Ini Dulu Beli Dari Mana Ini Kalau Boleh Tahu Dulu Mas Gugut Dari Munjungan Gugut Dari Munjungan Terenggal Habis Berapa Panjang 8 Meter Kira Sekitar 7 Juta Setengah Atau 8 Juta Kalau Kandang Kandang Belum Atap Belum Yang Bawah Jadi Kecuali Dulu Tapi Sekarang Mungkin Per Meternya 1 Juta Lebih Ini Sudah Berapa Tahun 3 Tahun 1 Meter Dulu Sekitar 750 Dulu Iya Itu Berarti Baru Awal Jadi Ini Dulu 3 Tahun Yang Lalu Memang 8 Meter Ini Total 7 Juta Setengah Tapi Tidak Beserta Atap Teman Semuanya Cuman Sudah Dipasang Sana Yang Pasang Sudah Sana Tukang Terus Kalau Untuk Hari Ini Mungkin Per Meter Kena 1 Juta Lebih Sedikit 1 Juta 150 Jadi Kalau 1 Per Meter 1 Juta 150 8 Meter Berarti 11 Juta Dan Lihat Kayunya Juga Kayunya Wah Iya Ini Kayunya Apa Ini Kayu Nongko Ini Kayu Nongko Semua Lantai Sama Bak Pagar Kalau Soko Ini Cengkeh Wah Soko Ini Cengkeh Kayu Cengkeh Tetap Ini Cengkeh Hambruk Soalnya Munjungan Pohon Cengkeh Sangat Banyak Jadi Untuk Lantai Sama Pagar Ini Kayu Kenangka Kayu Nangka Kayu Nangka Untuk Tiangnya Ini Pake Kayu Cengkeh Jadi Untuk Teman Teman Semuanya Ini Dulu Beliau Membeli Total Ini 8 7 7 Juta Setengah Ini Total Sudah Sepertinya Selain Atap Teman Semuanya Kecuali Atap Jadi Tiangnya Sama Sampai Beladakan Itu Sekali Di Tempatnya Mas Gugut Munjungan Trenggalek Jadi Mungkin Nanti Bila Ada Teman Teman Semuanya Yang Berminat Kandang Made In Gugut Munjungan Akan Kami Cantumkan Nomor Wanya Mungkin Saya Minta Pak Dalang Beliau Saya Cantumkan Agar Teman Teman Semuanya Semuanya Nanti Bisa Menghubunginya Berarti Ini Total 7 Juta Setengah Kandang Berserta Atap Atap Atapnya Ini Habis Berapa Atap 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 Pake Galvalum Habis Nya 4 Juta Belum Belum Tukang Jadi Perkiraan Kandang Sama Atap Ini Kisaran Hampir 15 Juta Itu Panjang 8 Meter Jadi Mungkin Juga Sangat Praktis Teman Teman Semuanya Soalnya 8 Meter 7 Petak Jadi kalau diisi dua-dua sudah bisa menampung 14 ekor Itu pasti Nanti dicarikan darah-dara per petak dua ekor-dua ekor Tujuh petak sudah bisa menampung 14 ekor Itu sudah langkah awal yang sangat bagus Bagi kita sebagai peternak Biar tidak terlalu membuang-buang istilahnya tempat Karena kalau kita terlalu membuang tempat Mungkin kurang efektif Jadi gunakan tempat kita se-efektif mungkin Walaupun kandangnya kecil sedikit Tapi kalau bisa isinya harus banyak teman-teman semuanya Itu harus Jadi kita harus bisa istilahnya menyiasati Soalnya kalau kita tidak bisa menyiasati apapun Sebenarnya bisa disiasati Apapun itu bisa disiasati Asalkan kita jeli Jadi kita memang harus jeli Jadi mungkin itu teman-teman semuanya Sedikit informasi kami mengenai kandang Terutama ini kandang kambing yang sangat praktis dan minimalis Kayunya juga sangat bagus Sangat kuat Dan sangat praktis ini Semoga sedikit informasi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya Khususnya yang masih pemula-pemula yang menginginkan yang ingin membuat kandang Khususnya bisa dijadikan contoh ini Nanti bila ada teman-teman semuanya ingin menghubungi yang membuat kandang Jangan khawatir nomor teleponnya akan kami cantumkan di deskripsi Jadi nanti bisa dilihat di deskripsi nomor teleponnya yang membuat Mungkin cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton